Wakil Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB, yakni Carl Scow, mengatakan situasi di jalur Gaza semakin memprihatinkan dan kacau. Hal itu disampaikannya setelah melakukan kunjungan beberapa waktu lalu ke Gaza. Scow menyebut separuh penduduk jalur Gaza tengah kelaparan. Diibaratkan 9 dari 10 orang tidak dapat makan dengan cukup. Bahkan mereka tak bisa berharap banyak bantuan makan selanjutnya akan tiba. Menurut Scow, operasi kemanusiaan di Gaza berada di ambang kehancuran dan tidak mungkin memberikan bantuan secara teratur. Terkait hal itu, Filip Lazarini dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina Unarwa membuka suara. Filip menyebut memberikan bantuan kepada masyarakat di Gaza semakin sulit lantaran banyaknya orang yang terkonsentrasi di luar tempat penampungan Unarwa. Pejabat senior PBB menyatakan kelaparan di Gaza semakin meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, jumlah orang yang belum makan selama dua atau tiga hari terus meningkat. Menurut laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, hampir 90 persen penduduk Gaza telah mengungsi. Sementara itu, jurubicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan sejak Sabtu 7 Oktober lalu, sekitar 18.787 warga Palestina telah menjadi martir dalam serangan rezim Israel di Gaza. Dalam serangan tersebut, sekitar 50.897 warga Palestina dinyatakan mengalami luka-luka. Terkait hal itu, sekjen berserikatan bangsa-bangsa Antonio Guterus mengkritik serangan yang dilakukan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Lanjut, Guterus menyatakan bahwa eskalasi angka kematian di jalur Gaza akibat serangan Israel itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, sekjen PBB tersebut mengungkapkan kekhawatirannya atas eskalasi tensi di tepi barat pendudukan termasuk Kedekot Timur. Pihaknya juga menyatakan penyaluran bantuan kemanusiaan di jalur Gaza tak mungkin dilakukan secara teratur, mengingat kondisi saat ini di Gaza memprihatinkan. Terkini, PBB menyatakan sekira 1,9 juta warga Palestina, yakni 85 persen populasi di jalur Gaza mengungsi sejak awal perang. Meski demikian, Pasukan IDF terus berupaya menyerang Hamas demi mencapai tujuannya. Selain itu, IDF juga mempunyai tujuan untuk selain bertujuan menumpas Hamas, Israel turut menyerang Gaza untuk menyelamatkan para sandera yang masih ditahan militan Palestina. Dilaporkan dari 200 orang lebih sekira 139 tawanan masih di sandera Hamas di Gaza.